Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhidayahnya kepada kita semua Salawat salam Semoga tetap terlipahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad salam Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan tentang suksesifat positifisme Ada pun anggota dari kelompok 12 Yang kedua Silvia Melinda S Yang ketiga Aprilia Shari Dan keempat Siska Nurul Afidah Untuk teman-teman, waktu dan tempat dipersilahkan Sejarah Filsafat Positifisme Merupakan suatu peristiwa Yang dimana mengulas sejarah Dari mulainya muncul Filsafat Positifisme Berkembang dan dipopulerkan oleh beberapa tokoh Dalam hal ini Ada pun tokoh yang berkaitan Dalam sejarah Filsafat Positifisme Antara lain Satu Bume Pada tahun 1711 sampai 1776 Masai Dan kan pada tahun 1724 sampai 1804 Masai Tokoh yang kedua yaitu Sainz Simong Pada sekitar tahun 1825 Masai Dan yang ketiga Fransis Bakong Yang hidup di sekitar abad ke-1911 Dan yang terakhir Ini tokoh Filsafat Positifisme yang terkenal Yaitu Autistik Kompor Yang mengarang buku Post The Philosophant Positif Yang memiliki arti kursus tentang Filsafat Positif Pada tahun 1830 sampai 1842 Masai Pengertian Positifisme Positifisme berasal dari kata positif Kata positif Disini sama artinya dengan faktuan Yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta Positifisme adalah suatu aliran filsafat Yang menyatakan ilmu alam Sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar Dan menolak aktivitas yang bergunaan dengan metafisika Tidak menangkap mengikulasi Semua didasarkan pada data empiris Positifisme merupakan empiris Sampai terhadap logis ekstrim Karena pengetahuan apa saja Positifisme yang pertama tempat utama dalam Positivisme pertama diberikan pada Sosiologi atau Positivisme sosial dan evolusioner walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang dimukapkan oleh Conte dan pisan logikal yang dikemukakan oleh Mila atau tokohnya yaitu Angus Conte, Elytri, Pelevic, GS Mil, dan Spanjol. Yang kedua munculnya tahap kedua adalah Positivisme Empirium Positivisme merawak pada daun 1,875 sampai 1,875. Dan panggungan panggungan panggungan, dan panggungan panggungan, dan panggungan panggungan, Positivisme Positivisme. Terima kasih telah menonton! Serta kelompok yang turut berpengaruh pada pengembangan tahap ketiga ini adalah Masyarakat Filosofat Ilmiah Berlin Selain itu, Filosofat Positivisme terdapat tokoh-tokoh dan pemikirannya. Yang pertama, tokoh dari Auguste Conte. Sumber lain yang menjadi latar belakang pemikiran Conte adalah Filosofat Sosial yang berkembang di Perancis pada abad ke-18, yaitu paham dan psikopolis, meskipun dia kelakor dari aliran ini. Latar belakang lainnya adalah aliran kensiunan dari para ahli kekotik, yang terutama di Masyarakat yang berkembang. Serta latar belakang pemikiran Conte yang terakhir adalah aliran sosialistik, yang terutama di Filosofat Sains Simon. Conte di satu pihak akan membalik dengan pengembangan sosial, dan pihak lain akan melakukan pemikiran pengembangan sosial yang bersifat sendiri. Filosofat Sains Simon. terhadap filsafat positif karena psikologis merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar yang menjadi asas bagi filsafat disini pandangannya berbeda dengan komite tugas psikologi adalah menyelidiki apa yang disajukan oleh kesadaran artinya sistem indrawi manusia dan hubungan-hubungannya seperti halnya dengan kaum positif mil berpendapat bahwa satu-satunya yang menjadi sumber bagi pengetahuan adalah pengalaman karena itu induksi merupakan makhluk yang paling dipercayai oleh ilmu pengetahuan selanjutnya selanjutnya dipercayai oleh kata atau filsafat dari saya memang banyak membahas termasuk yang menurutnya sangat ditentukan oleh keras atau bangsa dipercayai oleh lingkungan dan selanjutnya tanpa ia dapat dipercayai oleh barok spiluza dan georg wil help widik hegel bersama raina ia menjadi pemimpin ter kemuka generasi tahun 1860 teorinya bersifat dokter monistik yang saat ini sudah sangat jarang dipakai selanjutnya emil dirip pada pemikiran pemikiran du haim diantaranya yang tanpa ada bola reorganisasi masyarakat yang dikemukakan oleh kompet yang kemudian disempurnakan oleh du haim dengan adopsi serang-serang organis yang ditinggalkan kompet yang berwatak positifis salah mikir du haim pun kenal dengan nuansa positifis namun tampaknya pada kompet du haim berbeda dengan pemikiran kompet secara sebab diri pas pemikiran positif du haim adalah usaha satu-satunya untuk mendekati masyarakat sebagai sebuah kenyataan organi organis yang independen yang memiliki hukum-hukumnya sendiri berikut jiri-jiri positifisme objek atau bebas nilai nominalisme bagi positif hanya konsep yang mewakili realitas partikular partikular lah yang tersebut memenangkan semua tesis bahwa yang terdiri dari impresi tersebut berikut tersebut di kesehatan realitas di kesehatan yang terdiri di kesehatan di kesehatan di kesehatan kesehatan di alam Alam semesta memiliki sebuah kejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem-sistem mekanis. Alam semesta dibaratkan sebagai Gear Out Core Work Saibani 2008 Baik, disini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Aprilia Sari Metode Filsafat Positivisme Menurut Gunta Wibisono, Filsafat Positivisme menggunakan metode pengamatan, percobaan, dan perbandingan, kecuali dalam menghadapi kejala dalam fisika sosial digunakan metode sejarah. Fungsi Filsafat Positivisme Perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan memberikan makna bahwa positifisme telah memperketal optimisme. Kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai dalam bentuk kehidupan. Dengan adanya penekan dari visafat Positivisme terhadap kegirazional dunia, maka berfungsi pula kemampuannya untuk menerangkan kenyataan. Sedemikian rupa sehingga keyakinannya akan kebenaran semakin terbuka. Kelebihan Positivisme Positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi dari kata-kata paham tersebut. Pasti dari kesakayaan tahapan yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan perusahaan pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif, arbitrari, melainkan konkret, pasti dan bisa jadi mutlak, teratur dan valid. Dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif, dalam arti yang tidak hanya terbatas menghubung fakta, tetapi juga meramalkan masa depannya. Positivisme telah mampu mendorong majunya kemajuan di desa bisnis hati. Positivisme sangat menekankan aspek rasionali artinya, baik ada epistemologi ataupun keyakinan ontologi yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Kelemahan Positivisme Analisi biologi yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial, menilai sebagai angka terdengar yang mulai beritual dan bahkan nilai-nilai keusahaan. Hal ini dikarenakan manusia terreduksi ke dalam pengetahuan fisik biologi. Akibat dari ketidakkepercayaannya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka faham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Padahal yang demikian itu di dalam ajaran agama adalah benar kebenarannya dan keberadaannya. Hal ini ditandai pada saat Positivistik berkembang pada abad ke-19. Jumlah orang yang tidak percaya kepada agama semakin meningkat. Selanjutnya, manusia akan kehilangan makna, seni, atau keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada. Karena dalam Positivistik, semua hal itu dinafikan. Hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Positivisme pada kenyataannya menitik perhatikan pada sesuatu yang nampak, yang dapat dijadikan objek kajiannya, di mana hal tersebut adalah bergantung ke panca-panca indera. Padahal perlu diketahui bahwa panca indera manusia adalah terbatas dan tidak sempurna, sehingga kajiannya terbatas pada hal-hal yang nampak sedang. Padahal banyak hal yang tidak nampak dapat dijadikan bahan kajian. Demikianlah penyampaian materi tentang Positivism. Dari kami memohon maaf jika terdapat suatu kesalahan yang berupa perkataan atau perkuatan yang tidak mengenankan. Saya akhiri ihdina sirwatual mustaqim. Suma salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.